Halo semuanya, kembali lagi, jadi di video kali ini, saya akan bahas lagi, cara solo GB Rang dan GB MMR pakai satu HP, tapi sebelum mulai seperti biasa, subscribe terlebih dahulu, supaya teman-teman, tidak ketinggalan, update video terbaru, jika sudah di subscribe, terima kasih. Nah, teman-teman, kali ini saya akan update lagi, cara GB sendiri dengan satu HP, dan update server buat GB Rang, buat kalian yang baru join di channel saya, bisa simak dari awal, supaya mudah dipahami cara GB yang benar. Bahan-bahan yang diperlukan, dua akun dengan tier Rang yang sama, dan aplikasi VPN, disini saya akan contohkan, dengan dua akun Epic, saya GB nya sendiri, jadi salah satu akun akan sengaja dikalahkan, nanti akan kita ketemukan sebagai musuh. Nanti saya jelaskan lebih lengkap, ketika memilih hero, kita masuk ke VPN dulu, jadi kedua akun harus terhubung ke server yang sama. Disini saya menggunakan VPN LAT, bisa kalian download di Playstore, untuk servernya, saya akan menggunakan server Jerman, bisa kalian sesuaikan dengan yang saya pilih, jika VPN sudah terhubung, kita kembali lagi ke dalam game, let's go. Nah, jadi ini saya login dengan dua HP, kalian bisa menggunakan aplikasi Ganda, atau aplikasi Vimos, itu jika kalian menggunakan satu HP, bisa juga main berdua sama teman, tapi untuk GBMMR, jadi menang kalahnya bergantian, dan kalian bisa pakai satu HP masing-masing, intinya kalian harus bisa login kedua akun tersebut. Di sini kedua akun saya sudah terhubung ke server Jerman, kita masukkan room dulu akun yang kalah, selanjutnya, kita login tekan gambar map yang ada di atas bintang, jika sudah, pilih menu face to face, di sini kalian bisa masukkan kode seperti saya. Nanti untuk mulainya bisa secara bersamaan, atau beda satu detik, supaya lebih cepat ketemu, perlu diingat, kita di sini akan ketemukan sebagai lawan, jika sudah siap, langsung saja, kita gaskan. Nah, di sini sudah ketemu, untuk memastikan ketemu sebagai lawan, kedua akun kita masuknya terakhir, tapi ini sudah kelihatan, karena masing-masing tersisa satu slot, ini sudah saya pastikan langsung ketemu, langsung saja kita masuk. Untuk aturan mainnya mudah, karena kita solo GB-nya, jadi ini akun yang menang, sedangkan satu lagi di sebelah akun yang kalah, saya jelaskan lebih lengkap untuk akun yang kalah, kalian wajib pick hero hyper, intinya wajib pick hero core, karena nanti kita akan sengaja kalahkan, jadi kita buat musuh seperti 4 melawan 5, akun yang kalah cukup kita gerakkan sesekali saja. Trik ampuh berikutnya, jika kita kebagian untuk band hero, kalian band hero yang mau dipakai musuh, kalau dapat akun yang menang band hero musuh juga, karena kelihatan hero apa yang mau mereka pakai, intinya kita buat musuh jadi malas main. Trik ampuh selanjutnya, di akun yang kalah, kalian chat saja yang buat mereka marah, misalnya coba hero, belajar hero, buat teman jadi tambah malas main, jadi mereka tidak akan pick hero MMR, pasti mereka akan lebih kesal, dan kita pun bisa menang dengan mudah dan cepat. Trik ampuh berikutnya, kalian pura-pura lag saja, terus kalian ajukan surrender terus, alasan saja jaringan tidak stabil, intinya kita buat mereka jadi benar-benar malas bermain. Untuk menghindari di ripot, kalian jangan sampai AFK, bermain sambil gerakkan sedikit, walaupun nanti skor kredit akan berkurang. Pasti kalian akan bertanya, apakah cara ini aman, saya pastikan aman, karena kita bermainnya normal, sama seperti biasa, cuma saja satu akun sebagai tumbal, sengaja kita kalahkan, karena cara ini sudah saya lakukan sendiri, untuk bermain lebih aman, cukup beberapa pertandingan saja, jangan terlalu di spam, misalnya sehari 3 pertandingan, sisanya bermain seperti biasa, lumayan setiap hari nambah MMR dan bintang sedikit-sedikit, karena kebanyakan pakai cara instan beresiko. Jangan lupa kalian matikan VPNnya di akun yang menang, untuk akun yang kalah tetap biarkan aktif, dan kalian matikan lokasi di HP yang menang, karena tadi kita masuk room dengan face-to-face, jadi harus aktifkan lokasi, dan sekarang harus dimatikan. Buat yang mau join grup Mabar Biasa, linknya ada di deskripsi video, dan buat kalian pengguna satu HP, kalian bisa lihat video cara GB dengan Vimos Pro, link videonya ada di pojok kanan atas, atau kalian bisa juga cek di deskripsi, untuk kelanjutan cara pasang Vimosnya, ada di layar akhir video, jadi kalian bisa simak sampai selesai. Di sini saya tidak ada open Mabar GB, ini saya hanya berikan tutorialnya, kalian bisa lakukan sendiri atau bersama teman, jadi jangan tanyakan lagi, apakah bisa bantu GB Rang atau apapun itu. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di komentar, atau bisa langsung tanyakan di grup WA, saya akan usahakan balas satu persatu, nah, supaya durasi video tidak terlalu lama, di sini saya akan percepat, untuk cara main yang benar dan aman, kalian bisa nonton dulu sampai selesai, cara bermain ketika di dalam pertandingan, kalau begitu, langsung saja, kita masuk ke Land of Down, let's go! Welcome to Mobile Legends! Bersiaplah untuk hancur! Ini lah, Amara para Org! An enemy has been slain! An ally has been slain! Api neraka akan membakar kalian menjadi abu! Double kill! You have slain an enemy! You have slain an enemy! Rumah kita akan dibangun di setiap sudut jilayah ini! Unstoppable! Kita harus mendapatkan kembali ke rumah kita! Our courage has been destroyed! Enemy has been slain! An ally has been slain an enemy! An ally has been slain an enemy! Launch attack! Org kejami tidak takut berkorban! You have slain an enemy! Double kill! Triple kill! Amara para Org! Over! An ally has been slain! ! DEB! Meg! Mereka! Elise! Dia! Ternyata! Entit! We're slain an enemy! Demons production! We're slain an enemy! Uit! Arbit! Nah, teman-teman, disini sudah selesai pertandingannya, tidak perlu waktu lama 10 menit lebih sebenarnya sudah bisa selesai, ini sudah termasuk cepat, tergantung musuhnya lagi Biasanya mereka langsung mau kalau diajak surrender Untuk jaringan memang tidak stabil, karena kita memilih server yang sepi, sudah dipastikan servernya sedikit lag, tapi masih enak dimainkan Karena kalau tanpa VPN, akan susah buat ketemu, apalagi server buat push rank, yang jaringannya stabil dan pingnya hijau, pasti masih ramai pemainnya, makanya saya pilih server yang sepi dan jauh Mungkin sekian saja koten kali ini, jangan lupa share ke teman mabar kalian, sampai ketemu di video berikutnya, bye bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!